Assalamualaikum teman-teman, jumpa kembali dengan saya di channel Tukang AB, channel kreatif tanpa batas Nah untuk di kesempatan video kali ini teman-teman, di depan kita sudah saya sediakan satu buah sepatu Yang di bagian bawahnya itu sudah seperti ini ya Dan pasti teman-teman pernah mengalami hal seperti ini Ini biasanya dikarenakan memang usianya sudah lama Atau memang karena sepatunya sering sekali kita pergunakan untuk menekuk seperti ini Jadi di bagian bawahnya dia terbelah seperti ini ya teman-teman Ini sebagai contoh saja Nah disini jangan khawatir saya akan berbagi trik bagaimana cara memperbaikinya dengan menggunakan cara yang cukup sederhana Dan menggunakan bahan yang mudah sekali kita dapatkan di rumah teman-teman Jadi disini saya akan berbagi dua trik yang sangat bermanfaat sekali Yang bisa kita pergunakan untuk di bagian sepatu yang sering sekali kita pergunakan setiap hari Oke langsung saja kita ke videonya Dan nanti teman-teman juga bisa langsung mempraktekannya di rumah Oke teman-teman cara yang sering sekali kita lakukan ketika sepatu kita di bagian bawahnya hampir putus seperti ini Kita akan mengelemnya dengan menggunakan lem seperti ini ya Lem Korea, Lem G atau Lem Setan Jadi disini kita tidak akan menggunakan lem seperti ini Tapi lem ini akan kita kombinasikan supaya hasilnya lebih bagus lagi teman-teman Hasilnya lebih kuat Karena kalau misalkan kita hanya menggunakan lem seperti ini saja Itu beberapa hari dia akan lepas lagi Nah disini bahan yang harus kita siapkan adalah bahan yang mudah sekali kita dapatkan di rumah Ini sebagai contoh saja ya Jadi disini kita siapkan bahan pertama adalah lem setan atau lem G seperti ini Kemudian bahan kedua adalah stereofoam teman-teman Bahan yang mudah sekali kita dapatkan di rumah Nah untuk stereofoamnya ini kita potong kecil-kecil terlebih dahulu Oke jadi seperti ini setelah kita potong tipis-tipis teman-teman Kemudian untuk proses selanjutnya untuk cara pengelemannya juga sangat mudah sekali Jadi seperti ini kita ambil sepatunya terlebih dahulu Kemudian stereofoam yang sudah kita potong tipis-tipis ini kita masukkan seperti ini ya Ke bagian yang sudah ini pecah atau sudah mau hampir putus Kita masukkan ke bagian sepatunya seperti ini Kemudian nanti baru kita tambahkan lem setan atau lem korea teman-teman Ini hasilnya akan sangat bagus sekali Jadi kekuatannya akan bertambah berkali-kali lipat Nah seperti ini Oke seperti ini tinggal kita tambahkan lem saja teman-teman Oke seperti ini kemudian kita rapatkan dan kita tahan Jadi campuran antara stereofoam dan juga lem setan ini hasilnya sangat kuat sekali Jika kita kombinasikan teman-teman Ini kita tunggu dulu sampai si lemnya mengering terlebih dahulu Nanti untuk bagian sininya bisa kita tambahkan lagi teman-teman Oke seperti ini Sudah kering jadi cepat sekali prosesnya Kemudian tinggal kita tambahkan lagi di bagian bawahnya seperti ini Supaya hasilnya lebih maksimal Terima kasih telah menonton Setelah hasil kombinasi lemnya mengering kurang lebih hasilnya seperti ini Kemudian untuk proses selanjutnya untuk sisa-sisa yang seperti ini bisa kita rapikan dengan menggunakan cutter Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah saya rapikan kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman Ini sudah sangat kuat sekali Sekarang kita uji coba kalau misalkan tidak kuat dia harusnya putus lagi ya Nah bisa terlihat hasilnya benar-benar sangat kuat sekali Jadi bagian sininya tidak terbelah lagi Nah supaya lebih aman lagi di bagian sini bisa kita kasih pewarna warna hitam Supaya tersamarkan di bagian sambungannya teman-teman Nah seperti ini ya Sangat kuat sekali Nah kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman Jadi di bagian sininya sudah berwarna hitam ya Dan ini sangat kuat sekali bisa terlihat kalau misalkan tidak kuat dia pasti akan retak ya Di bagian sininya bisa terlihat sangat mantap sekali Kemudian di sini saya juga akan berbagi satu trik lagi yang bisa kita manfaatkan Untuk di bagian sepatu kita Jadi sepatu yang sering sekali kita pergunakan setiap hari Pasti di bagian dalamnya akan bau ya teman-teman Jadi di bagian dalamnya itu baunya tidak enak sekali Nah di sini kita bisa memanfaatkan bahan yang mudah sekali kita dapatkan di rumah Yaitu seperti ini Teh ya teman-teman Teh kantong teh seperti ini Ini bisa kita manfaatkan untuk menghilangkan bau pada ini Dalam sepatu Caranya juga cukup mudah sekali Ini tinggal kita taruh saja seperti ini Jadi aroma tidak enak itu nanti Akan hilang sendiri teman-teman Jadi akan tergantikan dengan aroma si teh yang seperti ini Atau Supaya lebih bagus lagi Di bagian dalamnya ini tehnya bisa kita ganti dengan menggunakan serbu kopi Jadi tinggal kita potong saja bagian bawah Kemudian kita isi kopi Itu nanti akan menggantikan aroma di bagian dalam isi sepatu Hasilnya nanti akan sangat mantap sekali Jadi sepatu yang sering sekali kita pergunakan setiap hari Baunya akan seperti bau kopi atau bau teh teman-teman Nah tinggal kita letakkan saja seperti ini Ini pun tidak mengotori ya teman-teman Karena kantong teh itu modelnya seperti ini tembus Jadi untuk bagian tehnya juga tidak keluar Kecuali kalau misalkan sudah basah ya Jadi kita menggunakan kantong teh yang baru Tinggal kita letakkan saja seperti ini Jadi cukup sederhana sekali bagaimana cara menghilangkan bau di bagian sepatu teman-teman Oke teman-teman semoga dua trik sederhana ini bisa bermanfaat buat kita semuanya Dan juga buat teman-teman yang suka trik sederhana ini Bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman Dan mungkin cukup sampai disini dulu video terbaru dari Tukang AB Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton Semoga sehat selalu Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton